Halo, selamat datang di Trik Apik dan kali ini saya akan men-share tentang bagaimana caranya membuat tulisan di belakang objek foto. Langkah pertama, seperti biasanya kalian buka aplikasi pick up, kemudian kalian tentukan gambar yang ingin kalian edit. Nah, langkah pertama, kalian harus cropping dulu area atau objek foto yang ingin kalian edit, tapi sebelumnya kalian bikin new layer dulu, kemudian layer yang ada fotonya atau foto yang ingin kalian edit, kalian tarik ke atas, kemudian kalian klik. Nah, jika sudah, kalian hapus bagian yang ingin kalian hilangkan atau bagian background-nya terlebih dahulu. Kalian bisa atur besar kecilnya tool untuk menghapus background-nya. Nah, jika dirasa sudah cukup, kalian bisa simpan gambar yang sudah kalian hilangkan pikirnya tadi. Oke, setelah itu kalian kembali dan ini dibuang saja. Kemudian langkah berikutnya, kalian masukkan gambar yang belum kalian hilangkan background-nya, gambar yang sama. Kemudian kalian tambahkan teks, kalian ingin menulis teks apa saja, tinggal kalian tulis saja. Ini di gambar yang masih asli ya, yang belum dihilangkan background-nya. Kalian bikin teks dulu. Nah, misalkan ini saya menuliskan teks jati barang. Nah, tinggal kalian atur posisinya, ingin seberapa dan ingin di bagian mana. Nah, jika sudah kalian tentukan, kalian tinggal tambahkan gambar. Kemudian kalian masukkan gambar yang sudah kalian hilangkan background-nya tadi. Nah, kemudian tinggal kalian perbesar. Sesuai dengan gambar aslinya, tinggal kalian dipasin saja, ditumbuk jadi satu. Maka tulisan akan kesannya berada di belakang objek, foto yang sudah kalian edit tadi ya. Atau yang sudah kalian hilangkan background-nya tadi. Oke, cukup sekian dulu untuk video tutorial-nya buat pick up editing-nya. Sampai ketemu lagi di video Trik-Trik Apik berikutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.